Halo semua, kali ini Kak Ari akan membahas perkalian bentuk akar kelas 9. Yuk langsung saja bahas soal-soalnya. Nomor 1, akar 12 dikali akar 6. Teman-teman, gunakan sifat perkalian bentuk akar. Akar A kali akar B sama dengan akar A kali B. Sehingga akar 12 kali akar 6 sama dengan akar 12 kali 6, sama dengan akar 72. Kemudian, ubah akar 72 menjadi bentuk perkalian, sama dengan akar 36 kali 2. Hasilnya, 6 akar 2. Soal nomor 2. 2 akar 2 dikali 3 akar 10. Caranya, kalikan 2 dengan 3, kemudian kalikan akar 2 dengan akar 10. 2 kali 3 sama dengan 6, akar 2 kali akar 10 sama dengan akar 20. Sehingga diperoleh 6 akar 20. Kemudian, sederhanakan akar 20. Diperoleh 6 kali akar 4 kali 5. Sederhanakan kembali, hasilnya 6 kali 2 akar 5. 6 kali 2 sama dengan 12, sehingga hasilnya 12 akar 5. Soal nomor 3. 2 akar 6 kali 3 akar 2 dikurang akar 3. Caranya, gunakan sifat distributif. 2 akar 6 kali 3 akar 2 dikurang 2 akar 6 kali akar 3. Sehingga diperoleh 6 akar 12 dikurang 2 akar 18. Sederhanakan akar 12 dan akar 18. Sehingga diperoleh 6 kali 2 akar 3 dikurang 2 kali 3 akar 2. Hasilnya, 12 akar 3 dikurang 6 akar 2. Karena, bilangan di dalam akar berbeda, yaitu 3 dan 2. Maka, hasil dari 2 akar 6 dikali 3 akar 2 dikurang akar 3 adalah 12 akar 3 dikurang 6 akar 2. Soal nomor 4. Akar 5 ditambah akar 3 dikali akar 5 dikurang akar 3. Teman-teman, perkalian ini berbentuk A tambah B kali A dikurang B. Yang mana, A ditambah B dikali A dikurang B sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Perkalian ini biasanya digunakan untuk merasionalkan bentuk akar. Jadi, penting sekali ya teman-teman. Akar 5 ditambah akar 3 kali akar 5 dikurang akar 3. A-nya adalah akar 5, B-nya akar 3. Sehingga, akar 5 kuadrat dikurang akar 3 kuadrat. Hasilnya, 5 dikurang 3 sama dengan 2. Bagaimana teman-teman? Mudah kan ya? Sekian pembahasan perkalian bentuk akar kelas 9. Berikan like dan subscribe jika video ini dirasa bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.